Halo selamat siang saudara live update Tribunews menjumpai Anda siang ini bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menciptakan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe memastikan mulai Senin 6 September hari ini. Proses belajar mengajar atau PMB untuk SD dan SMP di Kota Lok Sumawe mulai berlangsung kembali secara tetap muka. Namun bagi guru SD dan SMP yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan untuk mengajar. Aturan ini juga turut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe bernama Ibrahim untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya. Setelah tersambung bersama saya, wartawan seram diada Saiful Bahri di sana. Halo Saiful, selamat siang. Halo Saiful, Bahri, selamat siang. Selamat siang. Baik, Saiful bisa dijelaskan ini sejak kapan aturan guru yang belum divaksin ini tidak boleh mengajar untuk sementara waktu di Kota Lok Sumawe? Mungkin dapat saya jelaskan terlebih dahulu bahwa proses belajar mengajar secara daring itu sempat berlangsung pertama di Kota Lok Sumawe pada awal pandemi, ini Maret 2020 hingga sampai Oktober, sehingga pada mulai akhir Oktober 2020 dulunya itu kembali proses belajar mengajar secara tata-tata muka, namun itu berlangsung secara terbatas di mana jumlah murid yang hadir setiap lokal itu cuma 50% dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun sekitar sepekan yang lalu, itu status zona Kota Lok Sumawe menjadi zona merah, sehingga proses belajar mengajar itu kembali berlangsung secara daring. Sehingga namun mulai hari ini, pihak Dinas Pendidikan dan Gujayaan Kota Lok Sumawe kembali mengambil kesimpulan bahwa proses belajar mengajar kembali secara tata muka, namun tetap aturannya seperti awal, itu jumlah murid yang hadir terbatas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun untuk kali ini, Dinas Pendidikan dan Gujayaan Kota Lok Sumawe menambah aturan, yakni setiap guru itu wajib vaksin, kecuali yang memang punya kendala secara kesehatan. Apabila guru tidak melakukan vaksin, maka untuk sementara ini tidak boleh melakukan, belum boleh untuk mengajar sementara ini. Jadi aturan guru tidak boleh mengajar sebelum vaksin, itu mulai berlaku hari ini. Demikian, Nila. Baik, mulai berlaku hari ini, guru yang belum divaksin, belum boleh untuk mengajar, kemudian sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa persen guru di Kota Lok Sumawe yang memang sudah divaksin dan kemudian sudah bisa mengajar kembali? Sesuai data yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe, total guru yang ada di Kota Lok Sumawe ini sekitar 3.200 orang. Dan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe sendiri, Pak Ibrahim, dia mengklaim ada 60 persen guru yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi ada sekitar 40 persen lagi yang belum melakukan vaksinasi. Demikian, Nila. Tujuan utama kemudian diberlakukannya aturan bahwa guru yang belum divaksin ini tidak boleh mengajar. Seperti apa informasinya? Nila, mungkin dapat kita jelaskan sesuai penyataan dari Kepala Dinasnya sendiri, bahwa ini salah satu upaya mendukung program pemerintah untuk melakukan program vaksinasi masal. Di samping juga dalam upaya para guru memiliki kesadaran untuk melakukan vaksinasi demi terciptanya imun di tubuh mereka, juga sekaligus dalam upaya mempercepat terbutuhnya kelompok kebal. Demikian, Nila. Baik. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe, Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi untuk mulai hari Senin, tanggal 6, 2021, tanggal 6 September, kita kembali melakukan PBM secara tatap muka terbatas dengan mengikuti broadcast yang ketat. Nah, kemudian untuk melakukan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, guru-guru diharapkan sudah melakukan semua vaksin. Jadi semua guru-guru beberapa bulan yang lalu, dua bulan yang lalu itu sudah melakukan vaksin. Untuk ini guru-guru yang mengejar tatap muka dipastikan sudah melakukan vaksin. Bagi guru-guru yang belum melakukan vaksin, untuk sementara tidak dibenarkan atau belum dibolehkan untuk mengajar secara tatap muka. Dengan caratan kita Dinas Pendidikan, Pemintaan Kota Lok Sumawe terus mendorong guru-guru yang belum melakukan vaksin, segera melakukan vaksin. Bagi guru-guru yang ada keluhan-keluhan kesehatan, itu bisa dibuktikan dengan surat-surat keterangan nanti dari tim COVID. Kemudian anak-anak siswa di atas 12 tahun lebih, itu juga kita sudah menyurati sekolah-sekolah untuk melakukan vaksin dengan keratan mendapat izin orang tua. Jadi dengan persetujuan orang tua. Nah untuk ini guru-guru jumlah di Kota Lok Sumawe sekitar 3.000 lebih ya. Nah ini sekitar 60% guru sudah melakukan vaksin. Karena kemarin, bulan yang lalu, guru-guru yang sisanya memang ada keluhan-keluhan biwayat penyakit. Untuk itu, sekali lagi Pemintaan Kota Lok Sumawe mengharapkan, mengintribusikan kepada semua guru-guru itu dipastikan melakukan vaksin.